Satu hal yang menarik, di beberapa tempat seperti di masjid, di masjid raya di Masjid Putra kemarin, akses WIP itu disediakan oleh masjid, jadi kita tinggal login. Sekarang juga di Malaysia University, itu kita disediakan WIP gratis. Jadi ada WIP untuk guru, untuk staff, ada WIP untuk mahasiswa, dan ada WIP untuk tamu atau untuk guest. Kita tinggal login, buat dulu akun, lalu akan otomatis terkonek kalau sudah login, kalau sudah buat akun. Sekarang ini kita bisa mengaksesnya, kalau tadi, kalau kita belum login, verify email, kita hanya dikasih waktu 10 menit untuk bisa WIP. Tapi setelah verify email, tidak tahu apakah tetap 10 menit, atau tidak terbatas. Selama kita masih di sini, dan masih terjangkau oleh hotspots, kita masih bisa menggunakan WIP yang disediakan gratis oleh orang-orang. Mentah. Sekarang sedang berada di kantin Malaya University, sudah makan. Nah yang menarik di sini, kita bisa WIP gratis guys. Jadi tidak beli. Caranya kita login atau buat akun terlebih dahulu, di sini ada tiga jaringan. Yang pertama, untuk tamu, kedua untuk staff, ketiga untuk mahasiswa. Kita masuk, buat akun, kemudian memasukkan email, nanti ada verifikasi email, setelah itu kita login. Dan kita bisa WIP-an selama ada di sini. Ini bagusnya di Malaysia, jadi di tempat-tempat tentu ada WIP gratis. Dan cincang. Terima kasih. Baru selesai melaksanakan sholah gobur, dan sekarang sudah ada di ruang seminar. Melakukan annual international conference di Malaya University. Terima kasih. 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 pilih Anda Mendeley Jotero atau apa silahkan yang paling gampang mana tapi kalau Mendeley itu biasanya lebih linknya itu ke skopus karena dia punya LCVR nah kalau itu sudah terjadi Anda sudah terbiasa dengan standar skopus ya nggak apa-apa Anda kan suatu saat juga amin amin ya Allah ya roba amin amin Allah Allah misalkan oleh S2 daftar di dosen karirnya melesat amin karirnya melesat rezekinya melipat istrinya Oke jadi gitu ya hari ini saya kesempatan Pak Anam untuk presentasi 4.0 Pak Anam silahkan something beneficial for our academic journey okay and finally insya Allah we will get some new experience in our academic yeah so in this location let me present you all my journal article and it is about Indonesia just present you can sing the title in the ring in the previous name thank you thank you thank you thank you you know country nga lapi you you Sekarang jam 10, jam 10 lebih 22 menit berhenti untuk makan selama satu jam. Ini digunakan untuk makan, sholat sama ke WC, perjalanan masih jauh untuk tiba di imigrasi ketahiran. Kita akan makan terlebih dahulu, setelah kita berhenti di resa area ini. Ini bangun tidur, langsung disuruh cepat-cepat untuk makan dulu berapa menit kita makan. Tadi kata Gahit ya, kata Kak Ros, makan sama sholat sama ya bersih-bersih sama ketahiran itu satu jam. Ini di resa area ke meter 95 Cicalengka. Nah ini agak liar gitu, agak liar cari restorannya dimana gitu. Ini udang syari, jadi kukul unuan. Oh ternyata ini guys, kita sampai Alhamdulillah. Kita sampai, kita antri. Ya tuh, lihat dulu. Nah ini tempat makannya, itu namanya selera utara aneka sup. Ini teman saya, gimana? Perasaan anda ke... Nah ini bapak rasanya. Ini semacam risol ya. Harganya itu 2 ringgit. Ada yang 1,5 ringgit sebiji. Di sini udah ada tertulis panduan nilai kalori. Sehingga yang sedang diet bisa mengukur berapa asupan kalori ini. Nah ini 70 gram kalori. Ini menu makan, kita bisa pilih mau ikan, ayam. Saya pilih sambal terasi. Yang lain ada telur, sayur, nasi goreng. Ini minumnya yang manis. Bagaimana pengalaman anda tentang tempat eksplosional? Jadi guys, antik bilogatila Indonesia. Jadi guys, selama di Malaysia ini, ini baru tempat wudu yang paling enak yang pernah kami rasakan. Kenapa? Karena biasanya di Malaysia tempat wudunya itu sangat rendah-rendah. Jadi ketika kita wudu harus susah, harus ke bawah. Tapi yang ini enak. Airnya tidak terlalu kencang, tapi banyak airnya. Dan juga tempat wudunya agak tinggi. Jadi kita tidak perlu nunduk terlalu bawah. Kalau tempat tandasnya gimana? Tempat DHB-nya belum saya lihat, tapi rata-rata sama. Tadi saya nyoba di sini agak, di sini itu tidak ada airan. Jadi si itu-nya itu. Ya, gitu guys. Jadi pokoknya kalau mau ke sini, persiapkan berbagai macam hal. Karena setiap negara itu pasti ada culture shock-nya sendiri. Ini baru di Malaysia yang ibaratnya masih serumpun dan tetangga dengan kita. Apalagi kalau kita ke Belgia, Swiss, atau Amerika mungkin. Tidak ada air sama sekali. Kita omeh pakai pisu, kan? Kalau yang tidak terbiasa mungkin agak-agak di sini. Ya, pasti rametek gitu ya? Iya. Dan tidak ada ibaratnya, tidak ada hukumnya. Apa namanya? Tokharoh di Tokharoh tidak ada yang pakai pisu. Yang ada pun pakai debu dan juga pakai batu. Tiga yang kalau bisa tidak ada. Tisu itu bisa di istimbar dari batu? Enggak. Bisa. Menurut Bapak? Bisa. Tapi kalau yang tisu basah itu ada ikhilap dalam beberapa itu. Soalnya tisu-nya itu mengandung bahan-bahan kimia. Ya? Cukup ya? Oke. Ini memorinya tidak cukup. Oke. Itu ada pengalamannya. Enak. Tadi menunya pakai apa? Haji. Itu pakai laging cincang. Sama ada sayur yang kuahnya mendok gitu. Terus banyak kunyit Terus saya akhirnya ngambil Baseball Baseball itu ikan Bola ikan Kayak baso ikan Lebih ke ini Kalau di ini Kayak otak-otak Kita siap-siap berangkat lagi Melanjutkan perjalanan Ke perbatasan Thailand Ke perbatasan Thailand Halo Kak Oca Halo Kalau malam Kak Oca Masya Allah Hari ini pukul 2, 3, 3, 4 Waktu tempatan Kita menuju ke Patani Thailand Patani Tiba di rest area lagi Sekarang dikasih waktu Lama 4 jam Untuk Mandi Istirahat Nanti pakaian Dan lain sebagainya Nanti Kita akan berangkat lagi Pukul 7 pagi Sekarang Sekitar pukul 3 Kita Di sini Untuk Mandi Dan lain sebagainya Ini juga Memberikan Waktu kepada sopir Untuk istirahat Untuk tidur Selama 4 jam Di sini Kita akan mandi Dan lain sebagainya Air bancu Ada dijual Di sini Ini sedang Berada di Surau Di rest area Menuju Ke Thailand Kita Istirahat Dulu Di sini Sekitar 4 jam Seperti ini Mau ngecas Tidak bisa Karena Jolokannya Tiga Ini tidak Support Jolokan Dua Ini Tidak ada Ngeleg 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 Nungguan Subuh Subuh Subuhnya Jam Genep Dua Puluh Lima Jam Genep Dua Puluh Lima Namun Di Namun Di Cileng Amah Keberangan Sholat Subuh Jam Setengah Tujuh 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 Isi Bensin Di Malaysia Oh Jadi Motor Nama Tinggal Kenilan Terus Terus Naga Motor Angkat Itu Kak Kedai Mark Oh Aya Semacam Itu Air dic смыс Hai 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 Harus hadin tak San? Harus hadin juga air Kajaman Kajaman Ah, semping itu Jadi ngisi Bensinnya sendiri Waktu Bapak udah datang Terus Ini masih di Malaysia Mau ke Thailand Sebentar lagi ke imigrasi Nah disini Tempat untuk menukarkan uang Money transfer And exchange